Intro Masuk ke soal nomor 16 ya 24,054 dibagi 0,06 sama dengan Pilihannya A sampai dengan E seperti ini ya Kalau soal-soal seperti ini kita selesaikan dengan cari pendekatannya saja ya Kita buat pendekatan Caranya saya tulis ulang dulu ini 24,054 dibagi dengan 0,06 Biar mudah Keduanya kita kalikan dengan 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh Tapi saya pilih 1000 Mengapa? Biar koma yang ini hilang ya Caranya seperti ini Posisinya kan 24 sini 0,054 Kalau saya kalikan dengan 1000 Komanya bergeser sebanyak 3 angka Karena 1000 0 nya 3, 1, 2, 3 Sehingga komanya menjadi hilang Menjadi 24,054 Sementara 0,06 juga harus dikalikan dengan 1000 Karena kita memilih perkaliannya 1000 Ini bergeser 3 juga Ini bergeser 3 juga 1, 2, 3 Karena disini kosong Kita kasih beri angka 6 0 ya Berarti menjadi 60 Nah 24,054 dibagi dengan 60 Kita buat pendekatan saja 24,000 Kalau dibagi Ini kita Irohkan dulu sementara 24,000 Dibagi dengan 60 Hasilnya kan 400 Ya kan? 400 Berarti Jawabannya ya 400, sekian Karena 6 x 4 kan 24 Kemudian 0 nya 3 24,000 Jadi jawabannya jelas Yang Yang D 40,9 Karena disini Pendekatan kita sudah ketemu 400, sekian Berarti yang D 400,9 Seperti itu cukup mudah Karena kelembar matematika Telah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Lanjut kita di soal nomor 12 175 x 12 Dibagi 21,4 Dikurangi 7,5 Perhatikan Yang perlu kita selesaikan dulu Adalah yang Pengurangan ini dulu 21,4 Dikurangi dengan 7 per 5 21,4 Saya tulis ulang Dikurangi 7 per 5 7 per 5 kan 7 bagi 5 ya Gini kan Oh saya ulangi lagi gini 7 bagi 5 7 bagi 5 7 bagi 5 kan 1 1 kali 5 5 2 Tambahin 0 Sini koma 20 bagi 5 4 4 kali 5 20 ya Gini ya Berarti jawabannya disini 7 bagi 5 itu 7 per 5 itu 1,4 Sehingga 21,4 Dikurangi 1,4 Berarti tinggal 20 Berarti Nilai ini Sama dengan 20 kan Berarti menjadi 175 Dikali 12 Dibagi 20 Dibagi 20 Saya buat per saja Per 20 Biar mudah 12 dan 20 Ini sama-sama bisa dibagi dengan 4 Saya bagi dengan 4 Hasilnya 3 Saya bagi dengan 4 Hasilnya 5 Sementara 175 Ini langsung bisa dibagi dengan 5 Kan 175 Dibagi 5 Hasilnya adalah 35 Tinggal tersisa 35 Dikali 3 Nah 35 kali 3 Itu 105 Selesai Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang B Seperti itu Lanjut kita di soal nomor 13 85% Dikurangi 25% Ditambah 1,25 Dikurangi 31 per 4 Sama dengan Pilihannya A sampai dengan E Seperti ini Oke Saya tulis ulang disini 85% Ya Kemudian Dikurangi dengan 25% Kemudian disini Ditambah 1,25 Dikurangi 31 per 4 Ingat Nilai 1 per 4 Itu kan nilainya sama dengan 0,25 Ya kan Berarti 31 per 4 Itu nilainya sama dengan 3,25 Langsung saja tulis Disini 3,25 Gini ya Kalau sudah seperti ini Lihat disini Karena disini Pengurangan Penjumlahan Dan pengurangan Bisa langsung kita kurangi dulu 85% Dikurangi dengan 25% Hasilnya adalah 60% Dari sini Nah 60% Kemudian 1,25 Dikurangi 3,25 Sama dengan Negatif 2 Gini kan Nah dari sini Ingat 60% Biar mudah Kita jadikan 60 per 100 Dikurangi 2 Ini ada Kalau sudah seperti ini Bisa kita buat Menjadi pecahan Desimal Karena jawabannya Pecahan desimal 60 per 100 Cara mangkok 60 dibagi 100 0 nya kan 200 Berarti mangkoknya Kasih 2 Nah gini Ini koma Ini 0 Berarti 60 per 100 Itu 0,6 0 ini Tidak usah ditulis lagi Tidak apa-apa Karena ada di belakang Koma Dikurangi dengan 2 0,6 Dikurangi 2 Berarti hasilnya Pasti Negatif 1,4 Gitu Jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang D Seperti itu Cukup mudah Karena kelompok Matematika adalah Tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Berikutnya Di soal nomor 14 Jika R Dalam kurung Y dikurangi 2 Sama dengan B Maka Y sama dengan Oh ini Tanpa angka ya Ini hanya Permainan rumus saja Kita coba Lihat disini Saya tulis R Dalam kurung Y Dikurangi 2 Sama dengan B Ya Gini kan Yang ditanyakan disini adalah Nilai Y Maka Y sama dengan Berarti R nya Kita pindah ke ruas kanan Berarti Y Dikurangi 2 Sama dengan Kalian disini Perkalian Pindah ke ruas kanan Menjadi Pembagian B Per R Nah Ini 2 ya Kemudian Y nya Nah angka 2 ini Karena negatif Pindah ke ruas kanan Berarti menjadi penjumlahan B Per R Ditambah 2 Inilah nilai Y Sama dengan B per R Tambah 2 Tapi dipilihan jawaban Ternyata tidak ada B per R Tambah 2 Maka kita harus Selesaikan lagi Caranya Kita samakan Penyebutnya Menjadi R ya Lihat disini Ini sudah penyebut R Agar 2 ini Berpenyebut R Maka kita kalikan R 2 R Kasih R Karena R per R kan Sama dengan 2 Iya kan Saya tambah 2 R Per R Gitu ya Sama dengan Berarti B Ditambah 2 R Per R B ditambah 2 R Per R Jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang D Seperti itu ya Soal seperti ini Kalau kita tidak Terbiasa Karena tidak bermain Angka Hanya permainan Konsepnya Kalau tidak terbiasa Kita bisa kesulitan Padahal ini adalah Kategori soal yang sederhana Misalnya Gini saja Ini kan Bisa diupamakan Sebagai angka Misalnya Disini Saya buat Angka 5 Kemudian Disini Ada Angka 7 Dikurangi 3 Sama dengan Ini kan 4 kali 5 Berarti 20 Maka 7 Dikurangi 3 Itu nilainya Kan 5 Harus pindah ke ruas kanan Menjadi 20 Per 5 Nah 7 kurangi 3 Kan 4 20 Per 5 4 Seperti itu ya Kalau kesulitan Bisa Merubah Huruf-huruf ini Apa angka Menjadi Angka ya Biar mudah Gitu Berikutnya Di soal nomor 15 1 per 2 Ditambah 4X Sama dengan 10 Maka nilai X Adalah 1 per 2 Ditambah dengan 4X Sama dengan 10 Maka nilai 4X disini Ini kan penjumlahan Pindah ke ruas kanan Berarti menjadi pengurangan 10 dikurangi setengah 10 dikurangi setengah Artinya menjadi 9 setengah kan Atau bisa gini saja Ini kita Samakan penyebutnya 2 Biar gak bingung Disini menjadi 20 Dikurangi 1 ya Menjadi 19 Per 2 Jadi 4X Itu nilainya 19 Per 2 Mengapa Dari mana kok 20 disini 20 itu Karena disini adalah 10 Mau saya buat Dengan penyebut 2 Maka Yang bawah dikasih 2 Yang atas dikali 2 Gitu ya Berarti disini 4X kan nilainya Sama dengan 19 19 per 2 Kemudian nilai X Nah berarti 19 per 2 ini Saya bagi dengan 4 Karena disini 4 kali X Pindah ke ruas kanan Menjadi pembagian Biar mudah Maka ini Kita ubah menjadi Perkalian Caranya 4 ini kan sama dengan 4 per 1 4 per 1 kan juga 4 Boleh kan Berarti ini Dibalik posisinya 1 menjadi di atas 4 menjadi di bawah Berarti menjadi 19 Per 8 Gini Pilihan jawaban Yang D Seperti itu ya Caranya mengerjakan Tes hitung cepat Bersama klub matematika Soal berikutnya Di nomor 16 Jika R Ditambah S Sama dengan 100 Dan R Per S Sama dengan 1 Per 4 Maka R Dikurangi S Sama dengan Oke disini Yang diketahui adalah R ditambah S Nilainya adalah 100 Kemudian Yang diketahui berikutnya R per S Disini Sama dengan 1 per 4 Maka Kalau Pernya saya ganti Dengan perbandingan R banding S Itu kan sama dengan 1 banding 4 Ya Gini Disini yang diketahui kan R tambah S Saya tulis R tambah S Diketahui Jumlahnya adalah 100 Sementara Bentuk perbandingannya R nya 1 S nya 4 Maka R tambah S Sama dengan 5 1 tambah 4 kan 5 5 menjadi 100 Disini kan Dikali dengan 20 Sehingga Nilai R berapa Ya Kalikan saja Dengan 20 1 kali 20 Ya 20 Sementara nilai S Berapa Sama juga Kalikan dengan 20 4 kali 20 80 Tinggal yang ditanyakan Yang ditanyakan adalah Nilai dari R dikurangi S R nya 20 Dikurangi S nya 80 20 Dikurangi 80 Negatif 60 Tentunya Jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang D Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Berikutnya Di soal nomor 17 Jika A ditambah B, Y Sama dengan C, B Maka nilai Y Dalam A, B, dan C Adalah Oke yang ditanyakan Adalah nilai Y Berarti nanti Kita selesaikan A Ditambah B, Y Sama dengan C, B Karena disini Yang ditanyakan Y Maka hanya Kita pindah Ke ruas kanan B, Y Sama dengan A disini adalah Penjumlahan Pindah ke ruas kanan Berarti menjadi Pengurangan C, B Dikurangi A Nah Sampai sini Nilai Y berapa Nilai Y berarti B nya disini Kita pindah ke ruas kanan Karena B dikali Y Perkalian Pindah ke ruas kanan Berarti menjadi Pembagian C, B Dikurangi A Dibagi Dengan B Nah Gini Ternyata Nilai ini Tidak ada Di jawaban Maka Ini kita lanjutkan Sebenarnya Bentuk ini kan Sama dengan C, B Di per B Dikurangi A per B Sebenarnya kan Bentuknya seperti ini Nah Lihat disini Ada B Ada B Maka bisa kita coret Sehingga Nilai akhirnya Menjadi C Dikurangi A Per B Ada jawaban Seperti ini Ternyata ada Yaitu Pilihan Jawaban Yang D Seperti itu Berikutnya Di soal nomor 18 Diketahui Nilai A Sama dengan 10 Per B Apabila Nilai B Dikalikan Dengan 3 Nilai A Harus Titik Titik Oke Kita selesaikan Pertama Nilai A Itu sama Dengan 10 Per B Oke Jika nilai B Dikali Dengan 3 Berarti Ini kan Hasilnya Karena ini perkalian silang A kali B Itu kan harus AB Jika B Menjikalkan 3 Berarti menjadi 3B Berapa nilai A Agar tetap Sama Hasilnya Berarti Disini Harus kita kalikan Dengan 1 Per 3 Mengapa Karena 1 Per 3 Dikali 3 Hasilnya Tetap 1 Berarti 1 Per 3 A Ditambah 3B Hasilnya Tetap AB Jadi Apabila Nilai B Dikalikan Dengan 3 Maka Nilai A Harus Dibagi 3 Pilihan Jawaban Yang E Suatu Misal Seperti Ini Saya Umamakan A Disini Adalah 2 Sementara 10 Tetap B Itu Nilainya Adalah 5 Perhatikan 10 Ini Sudah Tetap Harus Kemudian B Saya Dikali Dengan 3 Berarti Nilai B Menjadi 3 Kali 5 15 Agar Tetap Nilainya Disini Maka 2 Ini Maka Nilai 2 Juga Harus Kita Bagi Dengan 3 Menjadi 2 Per 3 Buktikan Saja 2 Per 3 Apakah Sama Dengan 10 Per 5 Sama Tentunya Karena Disini 2 Per 3 Ini Kalau Kita Sederhanakan Dibagi 5 Ini Menjadi 2 Ini 3 Sama Jadi Jika B Dikali 3 Nilai A Tetap Harus Dibagi Dengan 3 Seperti Itu Soal Berikutnya Di Nomor 19 1 Per X Ditambah 1 Per Y Per X Y Sama Dengan Oke Saya Tulis Ya Karena Ini Kecil Tulisannya Saya Tulis Ulang 1 Per X Ditambah 1 Per Y Per X Y Sama Dengan Ingat 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 Disini Nilai Nilai Dari 1 Per X Ditambah 1 Per Y Kalau Kita Samakan Penyebutnya Ya Saya Samakan Penyebutnya Menjadi Berpenyebut X Y Maka X Bisa Menjadi X Y Karena Dikalikan Dengan Y Maka Atas Juga Harus Dikalikan Dengan Y 1 Kali Y Sama Dengan Y Ditambah Y Bisa Menjadi X Y Karena Dikalikan Dengan X Berarti Satu Yang Ini Harus Dikalikan Dengan X Hasilnya Adalah X Y Tambah X Per X Y Oke Seperti Ini X Per Y Biar Ada Ke Anu Ya Ini Nilai 1 Per X Ditambah 1 Per Y Sudah Kita Selesaikan Tadi Sama Dengan Y Ditambah X Per X Y Per Besar X Y Biar Mudah Nah Biar Mudah Ini Sama Dengan Persatu Persatu Ini Nilainya Itu Sama Dengan Seperti Ini Konsep Saja Untuk Pemahaman Teman Teman Ini Modelnya Perkalian Adalah Atas Kalikan Dengan Paling Bawah Y Ditambah X Dikalikan 1 Hasilnya Tetap Y Ditambah X Per Dalam X X Y Dikali X Y Berarti Menjadi X Y Pangkat 2 Seperti Ini Ternyata Jawabannya Sudah Ketemu Jawaban Yang C Kalau Teman Teman Bingung Dengan Cara Seperti Ini Gini Saja Y Ditambah X Per XY Ini Kan Bagi Per Saya Rubah Menjadi Bagi Saja Misalnya Teman Teman Bingung XY Per 1 Karena Ini Bagi Kita Rubah Dalam Bentuk Perkalian Nilai Y Ditambah X Ini Kan Bisa Dibolak Balik Karena Sama Saya Tulis X Tambah Y Juga Boleh Per XY Pembagian Saya Jadikan Perkalian Dengan Catatan Positinya Dibalik 1 Per XY 1 Pertama Di bawah Menjadi Di atas XY Menjadi Penyebut Lihat X Tambah Y Dikalikan Dengan 1 Tetap X Tambah Y Sementara XY X X Y Sama Dengan XY Pangkat 2 Sama Seperti itu Silahkan Pakai Yang mana Yang penting Bisa Dipahami Konsepnya Lanjut Di soal Nomor 20 Di antara Nilai Berikut Nilai Yang Lebih Kecil Dari 3 Adalah 21 Per 7 Akar 8 1,8 Pangkat 2 10 Per 3 0,3 Per 0,01 Kita A Itu kan 22 Per 7 Kita Harus Ingat Nilai Di bawah 22 Itu Ada Nilai 21 Kalau Kita Bagi 7 Hasilnya Sudah 3 Apalagi 22 Hasilnya Jelas Kalau 22 Hasilnya Jelas 3 Malah Lebih Dari 3 Maka Jawaban A Salah Kalau Jawaban Yang B Akar 8 Akar 8 Di bawah Ada Akar 4 Hasil 2 Kalau Akar 9 Atasnya Hasilnya 3 Akar 9 Saja Itu Nilainya 3 Berarti Kalau Akar 8 Nilainya Pasti Kurang Dari 3 Berarti Lebih Kecil Dari 3 Yakin Kita Jawabannya Adalah Yang B Tanpa Koreksi Yang Lain Sudah Pasti Ini Coba 1,8 Pangkat 2 Silahkan Dikalikan 1,8 Pangkat 2 Hasilnya Pasti 3 Koma Lebih Dari 3 Kemudian 10 Per 3 Nilainya Pendekatannya 9 Per 3 Di bawah Angka 10 Ada Angka 9 9 Per 3 Hasilnya 3 Apalagi 10 Per 3 Hasilnya Pasti 3 Koma Jadi Tidak Mungkin C Tidak Mungkin D Juga Tidak Mungkin Yang E 0,3 Per 0,01 Perhatikan Disini Kalau Teman Teman Bingung Kalikan Aja Keduanya Dengan 100 0,3 Kali 100 Menjadi 30 Sementara 0,01 Kali 100 Hasilnya Menjadi 1 30 Per 1 Malah Banyak Ini E Malah 30 Lebih Dari 3 Jadi Soal 2 Pilihan Jawaban Yang Benar Pasti Pilihan Jawaban Yang B Oke Demikian Latihan Sederhana Tes SKD CPNS Tentang Kemampuan Hitung Cepat Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Kunjungi Juga Klub Berbagi Dan Jagotrik Itu adalah Channel Kami Yang Lain Semoga Semua Video Kami Bermanfaat Like Subscribe Bagikan Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih